List produk yang kita akan rilis, yang sebelumnya termasuk di dalam informasi kelima, sudah kami sampaikan sebanyak 133, ini list produk yang tidak menggunakan 4 pelarut, yaitu propylene glycol, polyethylene glycol, sorbitol, dan juga glicerin. Sehingga dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tambahan dari 133, kita tambahkan ada 65 produk yang akan masuk di dalam list ini, yang sama juga tidak menggunakan 4 pelarut tersebut. Kami menambahkan 65 ini berdasarkan penelusuran yang kami lakukan. Dari yang sebelumnya, ada beberapa yang sedang berproses untuk renewal atau perpanjangan izin edar, dan juga perubahan produk atau perubahan variasi. Nah ini sudah kami masukkan di dalam list 65. Kemudian ada satu lagi tambahan informasi untuk obat yang berbentuk sirup kering, atau dry syrup, dan juga cairan oral. Kami perlu sampaikan bahwa produk-produk tersebut memang tidak menggunakan 4 pelarut tersebut. Kita tidak masukkan di dalam listnya, namun kita informasikan bahwa produk tersebut tidak mengandung 4 pelarut tersebut, sehingga bisa aman digunakan. Demikian Ibu tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, nanti akan dikeluarkan ya listnya ya. Dan saya kira ini akan berproses terus ya. Akan ada tambahan-tambahan lain, karena ada beberapa produk yang tidak mengandung pelarut, tapi masih dalam proses ya. Dalam proses, mungkin masih ada pengajuan, sedang revisi, dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah selesai, tentunya akan kita sampaikan ke masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.